Halo semua viewers, dalam liputan kali ini saya akan mencoba untuk menerbangkan pesawat walaupun saya bukan seorang pilot. Penasaran kenapa saya bisa menerbangkan pesawat? Yuk ikutin saya. Bagi anda yang baru pertama kali datang ke tempat ini, jangan takut akan kerumitan dalam menjalankan sebuah pesawat. Contohnya, saya yang sama sekali buta akan dunia penerbangan, melalui instruktur profesional di sini, anda akan mendapat training penerbangan pesawat dari dasar. Mulai dari cara menjalankan pesawat di darur bandara, cara landing, menggunakan flight director, hingga proses take off. Level experience pun dapat anda pilih, mulai dari level pemula hingga level advance, dan professional preparation test disediakan juga di tempat ini. Jadi, Flight Deck Indonesia awal berdiri itu untuk, sebenarnya kita ada dua fungsi, yaitu sebagai entertainment, yaitu untuk umum, kemudian yang lebih mengkerucut yaitu untuk profesional. Jadi, kalau untuk entertainment, ya mungkin untuk mengakomodir orang yang hobi untuk di bidang aviasi, yang ingin merasakan gimana sih secaranya menerbangkan pesawat Airbus A320 ini, dan juga untuk yang ingin tahu atau yang ingin menumbuhkan minat hobi di dunia aviasi. Kemudian, tujuan lain yaitu untuk profesional, yaitu untuk melatih para pilot-pilot, supaya lebih fasil lagi dalam menerbangkan pesawat Airbus A320. Khususnya simulator ini digunakan untuk training di maskapai pun, juga bisa digunakan untuk melatih pilotnya agar lebih handal lagi. Jadi, untuk Flight Deck Indonesia ini, kita utamanya adalah memiliki simulator ini, Airbus A320. Kemudian, kita juga memiliki beberapa komputer simulator, yaitu versi yang lebih kecil lagi daripada simulator mock-up seperti ini. Kemudian, untuk next-nya, kami proyek membangun simulator Boeing untuk pesawat Boeing 737. Dan, fasilitasnya kami juga menyediakan instruktur, tergantung dari levelnya, untuk kegunaan basic ataupun untuk kegunaan yang lebih advance, kita tersedia di sini. Nah, smart viewers, kan tadi sudah di-briefing-in dan dikasih teorinya. Sekarang, kita langsung aja yuk ke ruangan simulator pesawatnya. Yuk! Setelah selesai melakukan briefing dengan instruktur, saya memilih untuk mencoba simulator pesawat Airbus A320. Airbus A320 sendiri merupakan pesawat yang banyak digunakan untuk penerbangan komersial di Indonesia. Sensasi membawa pesawat terbang di atas ketinggian lebih dari 4.000 kaki pun terasa sangat nyata bagi saya. Selain terhibur dengan sewasana realistiknya, saya juga dapat memilih sendiri kondisi alam saat take-off maupun landing. Baik kondisi saat mati terbit atau tenggelam, hujan, badai, hingga simulasi saat kondisi pesawat mengalami turbulensi. Berlokasi di Partai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Flight Deck Indonesia memiliki akses yang mudah dari tol, sehingga pengunjung dari dalam maupun luar Jakarta tidak akan kesulitan untuk menemukan lokasinya. Untuk dapat mengikuti simulasi flight deck ini, harga yang ditawarkan pun bervariasi, tergantung waktu dan level experience yang dipilih oleh konsumen. Baik, kalau yang paling rendah sih kami ada paket komputer simulator atau kom sim, yaitu range harga dimulai dari harga Rp 250.000 untuk 1 jam. Kemudian untuk khusus untuk simulator ini, range harga paling rendah adalah Rp 950.000 untuk 30 menit, kemudian untuk 1 jam Rp 1.700.000, dan paling mahal 3 jam adalah Rp 4.500.000. Nah, itu dia tadi keseruan saya dengan Kapten Rainer dalam menerbangkan pesawat Airbus A320. Tadi sih saya mencoba demo yaitu gimana kita take off dan juga landing. Sama satu lagi yaitu demo gimana kalau engine kita tuh kebakaran satu. Buat kalian yang penasaran banget, gimana sih rasanya menerbangkan pesawat, langsung aja datang ke flight deck Indonesia yang ada di kawasan Pantai Indah Kapu. Akhir kata, saya Erik dan seluruh guru yang bertugas, pamit untuk diri, sampai jumpa di liputan lainnya.